Film ini merupakan film yang menceritakan keadaan perang yang terjadi di masa lalu, di mana latar belakang yang diambil adalah Perang Dunia Kedua. Diceritakan dalam film ini setelah berhasil menguasai garis pantai, sekelompok pasukan dikirim dalam sebuah misi untuk menyelamatkan prajurit bernama Ryan, di mana menurut informasi dari pusat komando, Ryan sudah kehilangan tiga saudaranya ketika perang berlangsung. Oleh sebab itu dikirimlah pasukan kecil untuk menjemput sang prajurit, agar keluarga dan ibunya tidak kehilangan semua anaknya di medan perang. Film ini disetadari oleh Steven Spielberg dan film ini rilis pada tanggal 24 Juli 1998. Diperankan atau dibintangi oleh Tom Hanks sebagai Kapten John Miller, Mike Damon sebagai prajurit James Ryan, Tom Seidmore sebagai prajurit Mike, Edward Bird sebagai prajurit Richard, Jeremy David sebagai prajurit Oppenham, Van Diesel sebagai Copperzone, dan masih banyak lagi pemeran lainnya yang tak bisa admin sebutkan satu persatu. Baiklah, gak pakai bacot lama lagi, kita mulai dengan membahas alur cerita filmnya terlebih dahulu. Dan seperti biasa, saksikan videonya, dan tok-tokan. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang veteran perang bernama Ryan, di mana dia berserta keluarganya berziarah ke taman makam pahlawan untuk melihat teman seperjuangannya ketika perang dahulu. Hal hasil ketika sampai Ryan pun berlutut sambil menangis, melihat makam teman seperjuangannya dahulu, hingga Ryan mengingat apa yang telah terjadi selama perang, dan film pun dimulai. Pada tanggal 6 Juni 1944, pasukan yang dipimpin oleh John Miller melakukan invasi, di mana mereka didugaskan untuk menembus dan menguasai garis pantai yang dikuasai oleh pasukan Nazi, tepatnya di pantai Omaha, Perancis, hingga akhirnya pasukan tersebut berhasil menumbut garis pantai dari pasukan Nazi. Sementara itu di Amerika Serikat, para jenderal berdiskusi mengenai informasi yang mengatakan ada 4 prajurit bersaudara, 3 di antaranya gugur dalam medan perang. Maka dari itu sang jenderal memerintahkan prajurit bernama James Ryan untuk kembali dan memberi misi satu pasukan untuk menjemputnya. Di sisi lainnya pasukan Amerika Serikat yang berhasil menguasai garis pantai, bersiap melakukan serangan berikutnya. Akan tetapi Kapten Miller yang memimpin serangan di garis pantai, diberi misi lainnya untuk menjemput pasukan bernama Ryan. Mendengar hal itu, Kapten Miller pun bersedia menjalankan misi dan membawa 6 pasukan bersamanya, termasuk seorang penerjemah bahasa Jerman. Namun dalam perjalanannya tersebut, mereka tidak mendapatkan informasi sedikitpun, di mana posisi prajurit bernama Ryan, hingga mereka pergi menuju kota Neufeld untuk mencari informasi. Akan tetapi kota yang mereka kunjungi masih dalam keadaan bertempur, hingga menyebabkan salah satu prajurit bernama Kaperson tewas tertembak oleh sniper Jerman. Namun sayangnya sniper Jerman lengah, hingga salah satu pasukan berhasil menembaknya tepat di matanya tersebut. Setelah berapa lama pertempuran di kota itu, akhirnya Kapten Miller berhasil menemukan prajurit bernama Ryan. Tapi ternyata Ryan yang mereka cari bukanlah Ryan yang sebenarnya. Salah satu prajurit mengatakan bahwa dia mendapatkan info mengenai Ryan yang mereka cari, yang sebenarnya sudah mendarat di kota Firval, dan mereka pun menuju ke sana. Namun setelah sampai mereka pun tidak menemukan prajurit bernama Ryan, tapi beruntung ada salah satu prajurit penerjun yang sekelompok dengan Ryan. Ia mengatakan bahwa semua anggota prajurit terpencar ketika mereka terjun ke medan perang. Tapi sang prajurit mengatakan mereka memiliki titik poin untuk bertemu, di mana titik itu berada di kota Remel. Mendengar hal itu Kapten Miller pun mengumpulkan pasukan, dan bergegas ke kota tersebut. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka menemukan tank pengintai milik Nazi. Namun secara tiba-tiba tank tersebut meledak, dan ternyata ada sebuah pasukan kecil yang menyerang tank itu, termasuk prajurit yang mereka cari selama ini yakni Ryan. Lantas setelah itu mereka pun pergi ke titik poin di kota Remel. Di saat itu Kapten Miller pun memberi tahu Ryan perihal mengenai maksud tujuan mereka, di mana misi mereka adalah membawa Ryan pulang, dikarenakan semua saudaranya Theos dalam medan perang. Mendengar hal itu, Ryan malah menolak untuk pulang, dan lebih memilih untuk bertahan di tempat tersebut, agar tidak mengkhianati rekan dan saudaranya yang sudah berjuang di medan perang. Hingga akhirnya Kapten Miller memutuskan membantu untuk menjaga pos tersebut, dengan mempersiapkan segalanya ketika pasukan Nazi tiba-tiba datang di tempat itu. Tak lama kemudian benar saja, pasukan Nazi datang dengan satu peloton, lengkap dengan tank, senapang mesin, dan meriam. Halah hasil Kapten Miller menyuruh seluruh pasukan bersiap untuk menghadapi kedatangan pasukan Nazi. Namun sayangnya Kapten Miller dan pasukannya kewalahan menghadapi pasukan Nazi, dikarenakan mereka memiliki persenjataan lengkap berserta tank yang mereka bawa, hingga satu persatu pasukan Kapten Miller tewas. Kapten Miller yang melihat pasukannya satu persatu tewas, akhirnya memutuskan untuk mundur, dan akan melendakkan jembatan, agar pergerakan pasukan Nazi terhenti di kota tersebut. Akan tetapi pada saat mereka mundur, tank Nazi berhasil menembak mereka hingga membuat Kapten Miller tak berdaya. Kapten Miller yang terluka masih berusaha menembak tank yang akan lewat, namun tak diduga pasukan bantuan udara datang, dan memborbardir pasukan Nazi yang berniat maju. Hingga pasukan bantuan darat pun tiba, dan membuat pasukan Nazi terpaksa mundur. Lantas setelah itu Ryan yang masih selamat mendekati Kaptennya. Kapten Miller pun memberikan pesan terakhir kepada Ryan, agar tidak menyanyiakan hidupnya. Lalu film pun kembali ke awal, di mana Ryan sudah menempati janjinya. bahwa dia sudah menghargai hidup, dan menjadi laki-laki yang baik sesuai dengan perkataan Kaptennya. Kemudian sebelum pergi, Ryan pun memberi hormat kepada Kaptennya, dan film pun berakhir. Setelah mendengar alur ceritanya, seperti biasa, mari kita breakdown setiap detail di termenarik, serta fakta-fakta mengenai film tersebut. Baiklah, langsung saja. Di awal film, pasukan Amerika Serikat menyerang garis pantai yang dikuasai Nazi, di mana pasukan Amerika Serikat pada akhirnya berhasil menguasai garis pantai tersebut. Namun, tahukah kamu perang yang terjadi di awal film, diambil di pantai Omaha, Perancis. Dan faktanya, pantai itu merupakan saksi bisu perperangan antara pasukan infanteri ke-16 Amerika Serikat, melawan pasukan infanteri ke-352 Nazi. Lalu detail menarik lainnya, ketika Kapten John Miller mendapatkan misi untuk mencari prajurit bernama Ryan, di mana dia mampir terlebih dahulu kesatuan penerjemah kode untuk merekut seorang prajurit yang bisa bahasa Jerman. Namun, jika kalian perhatikan baik-baik, terdapat simbol berbentuk Yin dan Yang, namun warnanya berbeda dengan Yin dan Yang, yakni biru dan abu-abu. Itu merupakan simbol anggota divisi infanteri Amerika Serikat ke-29, yang berisi unit Virginia dan Merlwen, di mana divisi itu pernah ditugaskan untuk melakukan ekspedisi Perang Dunia I, dan Perang Saudara di Amerika Serikat. Lalu kalau kalian perhatikan baik-baik, film ini berfokus pada misi yang diberikan kepada Kapten Miller, di mana Kapten Miller ditugaskan untuk mencari seseorang tentara bernama Ryan. Namun jika kalian perhatikan baik-baik, tangan Kapten Miller sering terlihat gemetaran di sepanjang film. Itu merupakan sebuah gangguan mental bernama Post Traumatic Stress Disorder, atau yang disekat PTSD. Dilangsir dari Alo Dokter dan Halodok, PTSD merupakan gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami, atau menyaksikan peristiwa yang bersifat traumatik, atau sangat tidak menyenangkan. Hal ini terlihat di awal film, ketika Kapten Miller melihat rekannya tewas dalam pertempuran di garis pantai. Hal-hal atau beberapa peristiwa yang dapat memicu PTSD, adalah perang, kecelakaan, bencana alam, dan pelecehan seksual. Namun belum diketahui secara pasti, mengapa peristiwa tersebut menyebabkan PTSD pada sebagian orang. Kemunculan dari genjala ini sangat beragam. Genjala ini bisa muncul dalam satu bulan hingga bertahun-tahun, setelah mengalami kejadian traumatik. Genjala PTSD dapat mencakup antara lain, mimpi buruk, atau kilas balik, menghindari situasi yang mengingatkan trauma, meningkatkan reaktifitas terhadap rangsangan, kegelisahan, atau suasana hati yang tertekan. Lalu detail menarik berikutnya ketika Kapten Miller dan pasokannya sampai di sebuah kota, di mana salah satu prajuri tertembak oleh seorang sniper ketika sedang menyelamatkan anak kecil. Hal hasil Kapten Miller memerintahkan Jackson untuk mencari dan menembak sniper tersebut. Namun, tahukah kamu insiden tertembaknya sniper Nazi tepat di matanya, terinspirasi dari kejadian nyata oleh tentara Amerika Serikat bernama Carlos Hancock. Carlos Hancock adalah penembak J2 Cops Mariner Amerika Serikat dengan catatan servis 93 pembunuhan yang terkonfirmasi. Catatan Carlos dan detail luar biasanya dari misi yang dilakukan membuatnya menjadi legend di Cops Mariner Amerika Serikat. Namun, salah satu momen yang membuat namanya begitu terkenal, ketika dia berhasil menembak-penembak J2 Vietnam melalui scoop dan mengenai tepat di matanya. Hal inilah yang membuat dirinya dijuluki White Father oleh tentara Vietnam. Akibat kejadian tersebut, pemerintah Vietnam Utara bahkan membuat sayang bara bagi siapa saja yang bisa menghabisi Carlos. Akan diberikan uang sebesar 30 ribu dolar, dan menjadikan Carlos sebagai orang yang memegang rekon bounty tertinggi selama perang Vietnam. Lalu detail menarik terakhir, ketika Kapten Miller mengetahui keberadaan prajurit bernama Ryan, yang berada di kota Remel. Hal hasil Kapten Miller memanggil pasukannya, dan membuka sebuah peta untuk menuju ke sana. Namun, tahukah kamu peta yang diperlihatkan Kapten Miller? Merupakan peta bernama Ship 6E Garing 5. Itu merupakan peta yang digunakan oleh pasukan Lintas Udara ke-82, dan merupakan saksi bisu dari selamatnya seorang prajurit yang digambarkan dalam film ini. Dan itulah detail-detail menarik serta fakta yang terungkap dalam film ini. Jika masih ada detail menarik yang belum disampaikan, silahkan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti channel ini dengan cara men-subtrek agar channel ini terus berkembang, dan kalian tidak ketinggalan info dan detail menarik lainnya dari channel ini. Seperti biasa, setiap akhir admin akan sebutkan, tamat, selesai, ending yang sangat, mentok-tokan.